Artinya bahwa apa yang kemarin saya sampaikan, supaya tidak terjadi PHK secara besar-besaran, bagaimana pengusaha itu juga memanfaatkan peluang itu. Ini asalnya garmen terus geser menjadi pembuat APD. Salah satu kecerdasan saya kira dari pengusaha, dan saya ucapkan terima kasih, tentu kami minta dengan catatan ya, SUP berkaitan dengan standarisasi APD ini sudah sesuai dengan standar-standar WHO atau standar Kementerian Kesehatan. Yang kedua, karena ini adalah sebagai alat pelindung diri, maka tidak kalah pentingnya adalah bagaimana yang ngerjakan itu juga orang yang sehat, sehingga ini tidak ada virus yang nempel di APD. Yang ketiga, tentu yang ngerjakan ini saya mohon, ada standarisasi SUP dengan physical distancing, maupun social distancing. Jadi jaraknya akan ditata. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana ketika masuk harus cuci tangan, pakai air mengalir dan pakai sabun, terus pakai masker, suhu panasnya yang melebihi dari 37 kemaskian sesuai dengan SUP, mohon tidak bolehlah usaha keterja. Dan ada tambahan lagi, karena virus yuk akan masuk di saat imun kita tidak bagus, maka saya minta ada tambahan suplemen bagi seluruh bapak kerja. Terima kasih. Terima kasih.